Pemirsa, warga Nunumeo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kamis pagi digegerkan dengan penemuan jasad bayi tanpa kepala. Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2 kilo diduga dibuang ibu kandungnya usai dilahirkan. Wens Dapang, warga RT13 RW08, Kelurahan Nunumeo, Kecematan Kota Soe, pukul 6 Kamis pagi menemukan jasad bayi di samping rumahnya. Bayi tersebut ditemukan masih terlilit tali pusar, namun tidak memiliki organ tubuh bagian kepala. Bayi nas tersebut dibuang, ibu kandungnya usai dilahirkan. Tubuh bayi lalu diseret dan bagian kepalanya dimakan anjing peliharaan warga setempat. Hal tersebut terungkap dari ceceran darah di pinggir ruas jalan Nunumeo, depan rumah Wens Dapang, hingga bagian barat samping rumahnya. Aparat kepolusian Timur Tengah Selatan yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad bayi ke RSUD Soe guna dilakukan visum et repertum. Jasad bayi yang belum diketahui identitas kedua orang tuanya kemudian dimakamkan pihak kepolusian setelah berkolinasi dengan pemerintah kecamatan Kota Soe dan Kelurahan Nunumeo. Kapolres TTS AKBP Iketut Adnyana Putra melalui kanet identifikasi Aibtu Lawrence Jehau mengatakan, hasil olah TKP bayi malang itu meninggal akibat bagian kepalanya terputus selantaran dimakan anjing. Sementara hasil visum et repertum yang dilakukan Dr. RSUD Soe Irene Ate Kata Jehau bayi tersebut lahir normal dan tepat waktu 9 bulan 10 hari. Bahkan berat bayi mencapai 2 kilogram lebih. 2015 setelah menerima laporan dari Pak Wins Dapa ada penemuan A1 orang bayi tanpa kepala di depan rumahnya langsung tim identifikasi turun ke TKP. Setelah tim identifikasi di TKP benar ditemukan 1 orang bayi tanpa kepala. Jadi setelah dilakukan olah TKP bayi tanpa kepala tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Soe untuk dilakukan visum et repertum luar. Dan hasil visum et repertum luar yang dilakukan oleh Dr. Irene menyatakan bahwa bayi tersebut lahir pas bulan. Kurang lebih 9 bulan 5 hari sampai dengan 9 bulan 10 hari. Namun karena kepala bayi dimakan oleh anjing itu yang menyebabkan bayi tersebut meninggal. Bunda mengungkap kasus tersebut. Penyidik kini telah mengantongi keterangan saksi dan sejumlah barang bukti. Sementara camat kota Soe, Fritz Tagihuma, didampingi lurahan Nunumeu, Ruben Nineveh, menyayangkan kejadian penemuan bayi tanpa kepala. Tagihuma mengaku telah memfasilitasi pemakaman bayi malang sedangkan pengungkapan pelaku pembuang bayi diserahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian. Terima kasih. Jadi memang kejadian penemuan bayi tanpa kepala ini memang sangat menghujudkan masyarakat di kecematan kota Soe, khususnya di Kelurahan Nunumeu. Dan memang bayi yang ditemukan ini belum diketahui siapa orang tuanya. memang kayaknya bayi ini baru lahir. Rizki lagi-lagi. Rizki menjalankan laki-laki. Kemudian kita berkoordinasi bersama dengan pihak kepolisian dan penurahan. Kita upaya akan bagaimana kita makamkan dulu. Sedangkan menyangkut penyelidikan di belakang, tetap dilakukan oleh pihak kepolisian. Polcelerek AFB TV melaporkan.